Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan siang kali ini saya akan memasang tuner digital ke LCD Toshiba 24 in sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe komen, dan share ya semoga bisa bermanfaat oke sahabat kita bongkar terlebih dahulu untuk bagian groundnya supaya tidak menghalangi untuk pembau dan nanti ke bagian body tipinya ya selamat menikmati oke kita lanjut kembali nah disini yang telah kita buka tadi nah disini kita langsung pasin dulu ke lubang baunya supaya nanti dalam penyekrupannya pas ya nah nanti yang akan kita pasang seperti itu ya nah untuk selanjutnya sahabat bisa persiapkan kabel abserem untuk audio out nah disini posisi audio out ada di sebelah atas ya kita persiapkan dulu kabelnya kabel abserem ya selamat menikmati nah jika sudah selesai kita langsung ke pemasangannya seperti ini ya RO kita pasang ke kabel warna putih atau merah ya bebas mau pakai yang mana aja asal jangan kebalik sama yang ground ya nah jika sudah kita coba ke pemasangan selanjutnya kita ukur dulu nah selanjutnya kita siapkan kabel biasa ya untuk kabel video IR dan juga tegangan nah disini kita bongkar dulu untuk mainboardnya nah yang akan kita pasang nanti di bawah MB ini ya kita coba dilepas dulu supaya mempermudah pemasangan ya sahabat ya kita persiapkan dulu bahan-bahannya kita pasin dulu untuk kabelnya nah sekira-kira seperti segini ya nah untuk selanjutnya kita coba coba pasang dulu AC-nya kita cek untuk tegangan 5V yang nantinya akan dipergunakan untuk tegangan tunernya ya karena sebetulnya itu 12V cuma disini yang tegangan standby di Toshiba ini 5V ya oke kita cek dulu di pin berapakah 5V nah ini 5V sudah keluar ya di pin 6 ya sahabat nah kita cek dari atas kita cek dulu sebelum kita pasang kabelnya supaya nanti tidak salah ya dalam pemasangan tegangannya kita cek terlebih dahulu supaya pas nah untuk pemasangan seperti ini sebetulnya tidak ribet sih cuman harus hati-hati ya dalam pemasangannya harus teliti jangan asal pasang saja karena untuk tuner ini tidak ada fasilitas HDMI jadi kita menggunakan AP ya nah ini untuk pin 5V sudah kita temukan di pin 6 ya di bagian bawah nah kita coba pasang ya di pin 6 kita buka dulu kabelnya kita perjelas gambarnya kita zoom ya nah disini di pin 6 ya 1 2 3 4 5 6 ya nah disini nah disini untuk 5V standby ya kita ambilnya dan tuner ini jangan memakai tegangan pas on 12V ya karena akan mati sendiri ya untuk tunernya ketika dimatikan di tv nya maka akan ikut mati ya karena ini nantinya akan merusak ke tuner itu sendiri ya nah disini untuk pin IR kita langsung pasang kabel dulu nanti R100 ohm nya di tunernya ya kita coba dipasang bautnya ya nah disini seperti ini ya jadi yang kita buka di awal itu fungsinya yaitu supaya bautnya pas ya ke bodinya nah selanjutnya kita coba dipaskan dulu untuk kabel yang kita pasang tadi di bagian video out pin IR dan tegang 5V ya ini kita potong satu-satu ya supaya tidak ada tegangan tersisa tersambungkan ke bagian IR dan video jadi harus hati-hati nah selanjutnya kita coba di kelupas dulu untuk kabel yang tiga tadi kita pakai timah dulu supaya nanti pas pemasangan langsung menempel ya sahabat harus dihafal ketiga kabel ini ya kita cek dulu jalurnya karena ada di bawah ya jadi tulisannya harus sama persis dengan yang di atas ya karena pin-pin yang ada di bawaan tunernya sudah kita putus jadi kita tempelkan saja seperti ini ini untuk tegangan 5V selanjutnya untuk video out ada di paling belakang nah untuk selanjutnya kita persiapkan untuk pin-IR dengan R100 ohm supaya lebih aman jadi nanti tidak mengganggu ke pin-IR dari mainboard jadi supaya kedua sensor tersebut bisa berfungsi ya nah yang akan kita pasang di peer in ir in ya jangan pakai ir out karena tidak akan berfungsi ya nah seperti ini untuk pemasangan ir in ya ir in ini nanti masuknya ke ir out yang ada di tv ya nah pemasangannya hampir sama sebetulnya seperti pada tv tabung yang telah kita bahas di video sebelumnya ya untuk pemasangan tv untuk pemasangan tuner digital ke tv tabung ya nah kali ini saya akan membahas pemasangan tuner digital ke tv led ke tv lcd dengan mudah ya nah untuk sahabat ajara elektronik untuk pemasangan tv tuner ini cuman bisa digunakan di jalur ap tidak bisa digunakan ke jalur hdmi karena fiturnya terbatas ya sahabat untuk selanjutnya kita coba pasang kembali bautnya untuk untuk baut baut supaya pas jadi kita ngambil baut yang ada di PSU aja selanjutnya nah ini untuk lapis supaya tidak terjadi konslet jadi kita mengambil solasinya dari solasi yang ada di tv tersebut ya karena kebetulan solasinya saya tidak bawa jadi yang ada saja yang penting aman coba kita pas dulu nah jika sudah pas maka akan seperti ini ya nah seperti ini sahabat ya rapih dan juga tidak mengganggu ke komponen lainnya ya seperti ini dari bawah dipasang kabel-kabelnya nah ini sahabat untuk pemasangannya nah ini untuk jalur jalurnya nah ini untuk jalur video eh audio in dari sini ngambilnya ya dari kabel belakang ya nah ini untuk ground audio L audio R ada di sebelah bawah ya nah ini untuk pin ER out nya ada di pin 5 ya nah ini untuk audio L dan R warna merah dan putih dan untuk video ada di warna hijau ya nah untuk pemasangannya hampir sama aja sih sebetulnya sama tipi tabung tidak ada perbedaan nah seperti ini ya pemasangannya mudah dan simple ya sahabat nah ini untuk antenanya kita pasang di belakang seperti ini karena untuk Toshiba sudah ada lubang jadi kita tinggal masukin aja ya untuk bagian antene out nya oke sahabat kita coba ini sudah dinyalakan coba kita pasang dulu untuk antena nya sudah keluar no signal ya berarti belum ada siaran jadi harus kita program dulu disini untuk bawaannya sudah ada cuman di kota bandung harus di scan lagi ini untuk daerah jakarta jadi beda frekuensi jadi kita harus setel ulang untuk penyetel ulang untuk mencari siaran ya cukup gampang sebetulnya sahabat juga mungkin lebih tahu ya nah ini untuk menunya ada di setting ya kita coba otak atik dulu karena dalam posisi terbalik kadang salah kita cari pencarian dulu ya kita ubah dulu bahasa ke bahasa Indonesia nah ini untuk mode pencarian dan kode pos jangan lupa di masukkan dan daya antenanya harus di on kode pos 40 37 9 selanjutnya kita cari otomatis oke dan tunggu prosesnya sampai selesai ya sambil nunggu kita ngopi ngopi dulu ya sahabat nah oke sahabat mungkin dicukupkan sekian dulu tutorial pemasangan tuner digital terima kasih yang telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Sub indo by broth3rmax